Viral sebuah video 6.000 ton ikan tak laku terjual ke masyarakat. Diakui oleh salah seorang pria yang bekerja di sebuah lokasi tersebut, mengakui jika momen itu adalah tersulit sepanjang sejarah. Ia merasa daya beli masyarakat kurang menjadi salah satu faktor ikan bertenton itu tak laku terjual. Ikan yang berada di dalam budang tersebut dipasarkan dalam negeri. Pasalnya, ribuan ton tersimpan rapih di dalam budang karena tak dibeli masyarakat. Dalam budang tersebut begitu banyak ikan dengan berbagai jenis. Ikan itu disalurkan ke pasar-pasar tradisional, namun tak semerta-merta membuat ikan tersebut laris manis. Ini memang untuk pasar dalam negeri dong? Dalam negeri, pemindang-pemindang itu pak. Restok berapa ribu, om? Demokrat semua 6 ribu, pak. 6 ribu ton? Sudah jadi Menteri Perikanan yang bagus. Amin. Sudah jadi Menteri Perikanan yang bagus.